Apa namanya, suka sama satu orang perempuan di sekolahnya atau di mana gitu? Adalah di salah satu anak. Berarti curhatnya lebih ke bunda ya, daripada koko? Dia tahu, karena ayahnya itu maunya sekolah dulu, tapi kan gini, itu kan jawaban pilihan kita ya. Anak juga punya kehidupannya, jadi mengenal dunia mereka, mengenal dunia anak-anak itu, saya dapat masukkan dari istri saya, tidak boleh terlalu egois, harus dengarkan ini, ini, ini. Jadi harus saya yang bernegosiasi dengan saya sendiri, supaya bisa menjadi teman yang baik juga buat Onyo, teman cerita juga dia buat Onyo. Jadi kalau bundanya lagi ngecengin di depan saya, ada saya, saya lagi makan, dia selalu melototin. Saya belaga-belaga nggak ngeliat, karena saya tahu dia, maksudnya dia adalah, mungkin dia maunya dari dia langsung ya ngomong. Saya sih fokus aja sama karirnya dia, fokus aja sama kerjaannya dia, gitu. Jadi ya saya bersyukur anak saya punya teman cerita, ya itu bundanya. Tapi itu sampai bikin lagu, lirik gitu. Bikin lirik lagu, terus juga udah dikasih ke labelnya, akhirnya labelnya minta dia sendiri yang nyanyiin, padahal saya maunya lagu itu dinyanyiin sama orang aja lah. Alasannya apa? Alasannya apa? Yang nggak jadi, nanti menggambarkan visualnya gitu, sulit sayanya secara konsepnya gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bayar bagaimanapun, nama pencipta lagu kan lagunya lagu dia, gitu. Atau memang terlalu dewasa mungkin ceritanya? Benar lagu tentang kegeloran dia. Suasana sejujurnya aja. Jadi buat saya, ya nggak apa-apa, gitu. Itu akan menjadi lagu dia yang berikutnya dengan ciptaan dia, gitu. Emang kalau, gue sering kok ketemu-ketemu teman-teman di sini yang mereka pencipta lagu, mereka ini. Maksudnya mereka cerita ya, inspirasi mereka kadang-kadang dari pengalaman pribadi atau pengalaman temannya. Pengalaman ini dan ini. Jadi ketika lagu ini ke luar, dia nyanyikan di depan saya, dia kasih liriknya, ini-ini, ada beberapa yang saya perbaiki. Ini cerita siapa? Nyoh, ini ceritanya Komindra, gitu. Terutnya, oh udah, saya nggak gubris. Nggak gubris aja. Saya pikir kan memangnya namanya Diamantim kan kayak kita suka seling cerita-seling cerita gitu. Eh, terus bundanya ketawa dari jauh. Saya nggak ngeh, maksudnya apa, kan? Jadi maksudnya dia ada yang, eh, kalau ada orang yang ketawain kita, kan kita jadi, ada yang salah nggak ya? Ada yang salah nggak ya? Gitu. Oh, ternyata ada yang salahnya ada sesuatu dari lagu itu. Tapi dalam waktu dekat ini juga belum saya keluarkan sih. Tapi bersyukur ya, artinya penyalurannya positif, ya? Ya, iya dong. Saya bersyukur penyalurannya Onyo untuk sebuah cerita tentang dirinya lewat nyanyian dia ciptakan sendiri. Dia bisa menceritakan semuanya. Tidak ada yang dia tutupi itu ke bundanya. Jadi saya senang dia tidak lebih banyak bercerita ke orang lain, tapi ke keluarga. Tapi udah mulai terbuka nggak saat ini? Enggak, kalau ke saya nggak, dia tahu saya. Oh kok? Kalau ke saya nggak, tapi itu yang saya bilang, saya berbagi sama istri saya. Istri saya mengajarkan saya untuk tidak boleh menentang, tapi kita tidak boleh juga menghiakan. Tapi bagaimana caranya itu, ya istri saya yang ngajarin. Karena ekspetasi saya adalah begini dulu, begini dulu, tapi tiba-tiba ada satu proposal baru yang saya bisa menyelesaikan atau tidak. Jadi nanti dulu saya ada program-program yang lain untuk Onyo. Ini hari ini kan pergi nih, kayaknya berat nih. Kan kemarin-kemarin itu, kalau aku pergi kerja pagi, enggak bilang, itu dia suka, pas saya pulangnya itu lebih marah, ngambek itu bisa dua hari. Nah akhirnya saya ngomong, saya juga ngomong biasa. Ci, I malam ini mau tidurnya sama you, peluknya erat banget ya, Ci. Jadi maksudnya saya mau, dia di posisinya di sini, terus karena besok ayo mau pergi ke Bandung. Dia tiduran, gini dulu aku, waaah, haa, gue nggak tahu juga. Terus aku cerita ke istriku, kata istriku, ya dia udah ngerti. Jadi kalau setiap saya pulang telat, jadi kalau di rumah juga, udah kayak kakaknya. Kalau saya bilang pulang jam 17, jadi harus sampai jam 17. Kalau nggak pasti mereka katanya dan mereka nau. Tapi emang biasanya kayak gitu kok? Enggak, kalau Cici yang baru ini. Kalau Cici baru ini. Berapa lama emang kamu mau pergi sampai nangis kayak? Ya, minggu pulang. Apa ini emang untuk menjelaskan ke Cicinya? Menjelaskan ke Cicinya ya, ayo mesti kerja, Ci. Jadi kalau you mau beli mainan gimana? Ayu bingung. Nanti kalau you minta, kan kadang-kadang dia ada yang dia tonton. Ayu mau yang itu dong, ayo gitu. Jadi aku punya alasan untuk saya cari uang buat ini. Belum bisa menggunakan kata-kata yang lain. Tapi kalau onya bisa jauh lebih berkerja. Cara nggak beli-beli ini gimana? Kan nangisnya sampai se... Ada senjatanya onya lah. Ada onya, ada tani, yaudah. Sium sendiri, cacat sendiri dia. Tapi dua hari ini akan sepi nih ya? Iya, akan sepi. Onya juga ikut. Onya ikut. Pasti video kan kita nggak berhenti. Makasih ya kok. Oh, yaah. Oh, yaah. Oh, yaah.